Assalamualaikum wr. wb kembali lagi bersama saya Bidan Citra dari Curhat Bidan TV pada kesempatan kali ini saya akan share dan membahas mengenai makanan yang bisa membuat bayi gemuk tapi sebelum video ini berlanjut saya akan mengingatkan terlebih dahulu untuk klik tombol subscribe dan mengaktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan pemberitahuan tentang video terbaru dari kami jangan lupa untuk mengikuti sosial media kami lainnya yang tertera di deskripsi dan kunjungi website kami di www.curhatbidan.com untuk informasi yang lebih lengkap dan tanya jawab langsung dengan saya sendiri bayi yang gemuk memang terlihat lucu dan mengemaskan tapi tidak selamanya bayi yang gemuk adalah bayi yang sehat loh nah jika bunda menginginkan si kecil gemuk tapi sehat bunda harus memberikan nutrisi yang baik jika bayi sudah berusia 6 bulan dan sudah diberikan MPAC maka berikanlah MPAC dengan menu lengkap dan seimbang yang di dalamnya terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, serta sayur dan buah-buahan selain itu bunda juga bisa memberikan beberapa makanan yang bisa membuat bayi gemuk pada MPAC misalnya brokoli brokoli ini mengandung serat, folat, dan kalsium yang baik untuk pertumbuhan bayi bunda bisa memberikan brokoli sebagai sayuran pada menu MPAC yang lengkap dan seimbang yang kedua yaitu pisang pisang adalah salah satu buah-buahan yang mengandung karbohidrat serta serat yang baik untuk pertumbuhan bayi nah pisang ini bisa bunda berikan sebagai makanan selingan pada si kecil kemudian yang ketiga yaitu ubi ubi adalah makanan yang banyak mengandung vitamin C zat besi, beta-karoten, serat dan yang lainnya yang baik untuk pertumbuhan bayi nah ubi ini bisa sebagai karbohidrat pada menu lengkap MPAC kemudian yang keempat yaitu buah alpukat buah ini mengandung lemak yang sehat yang baik untuk perkembangan otak si kecil juga sebagai sumber kalori nah lemak sehat pada buah alpukat ini hampir sama dengan air susu ibu kandungan lemaknya selain lemak buah alpukat juga mengandung protein dalam jumlah yang tinggi yang baik untuk pertumbuhan si kecil nah kedua kandungan ini lemak yang sehat dan juga protein bagus untuk membuat bayi gemuk dan sehat kemudian yang selanjutnya yaitu wortel wortel mengandung vitamin A yang baik untuk pertumbuhan si kecil wortel ini bisa bunda sajikan sebagai sayuran pada menu lengkap MPAC yang selanjutnya yaitu jeruk jeruk adalah buah yang mengandung vitamin C yang dapat membantu membentukan tulang, membentukan otot dan jaringan tubuh jeruk juga bisa membantu penyerapan zat besi dan juga menjaga cairan tubuh bunda bisa memberikan jeruk sebagai makanan selingan bagi si kecil yang selanjutnya yaitu telur telur itu mengandung protein, zinc, dan polat dan berbagai vitamin penting yang baik untuk pertumbuhan si kecil kuning telur mengandung kolin dan omega 3 yang baik untuk perkembangan otak si kecil nah bunda bisa memberikan telur pada si kecil sebagai protein hewani pada MPAC yang lengkap dan seimbang kemudian yang terakhir yaitu daging baik untuk daging sapi, ikan, dan ayam itu baik untuk pertumbuhan si kecil daging sapi, ikan, dan ayam mengandung protein dan zat besi sehingga bisa membuat bayi terlihat gemuk dan sehat bunda harus memberikan protein hewani ini setiap hari secara teratur dan bervariasi jenis makanan lainnya yang bisa membuat bayi gemuk dan sehat yaitu gandum, sereal, kacang-kacangan, dan susu tapi untuk produk susu olahan seperti yoghurt dan keju itu idealnya diberikan ketika si kecil berusia 1 tahun nah selain menunjang makan nutrisi yang sehat agar bayi gemuk dan sehat harus dipantau dengan buku KMSC yaitu kartu menuju sehat ya bun nah itulah tadi pembahasan mengenai makanan yang bisa membuat bayi gemuk semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi anda dan orang-orang di sekitar anda yang anda sayangi jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe video-video dari kami besar harapan kami, kami mampu memberikan informasi yang bermanfaat bagi keluarga Indonesia yang sehat dan sejahtera Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh